Pemirsa kantor imigrasi Jakarta Selatan untuk sementara tidak dapat melayani permohonan pembuatan paspor akibat gangguan sistem IT. Ya, saat ini tim teknologi informasi Dirjen Imigrasi sedang berupaya melakukan perbaikan. Loket pelayanan di lantai 2 yang biasanya ramai hari ini nampak kosong. Hanya ada pelayanan pengambilan paspor, sementara layanan lain belum bisa dilakukan. Kepala kantor imigrasi, Cucu Koswala menjelaskan gangguan sistem berawal dari mati lampu pada Rabu kemarin. Setelah jenset menyala, jaringan kesisteman tiba-tiba mengalami gangguan. Padahal biasanya ketika mati lampu dan jenset menyala, semua jaringan kembali normal. Saat ini tim IT Dirjen Imigrasi sedang melakukan upaya perbaikan. Hingga kamis siang, perbaikan sistem sudah mencapai 45 persen. Diharapkan dalam satu atau dua hari ke depan sudah kembali normal dan dapat melakukan pelayanan kembali. Aku nelfon langsung ke call center yang disini, yang aku nanya Google langsung dapet nomor disini. Aku langsung call aja, nanya informasi-informasi gimana teknis-teknis yang perlu aku siapkan untuk ngambil paspornya. Kalau untuk pengambilan paspor masih bisa? Masih bisa untuk ngambil paspornya. Untuk layanan yang lain? Layanan lain sih tadi sama sekali kosong sih mas. Sepi banget, emang udah gak ada. Karena emang sistemnya bener-bener down tadi. Kalau tadi kata staffnya sih mulai besok siang sih udah bisa katanya. Atau gak paling lambat Senin pagi. Biasanya udah rapi banget ya? Rapi banget mas. Bisa sampai 200an lebih kok. Harap dalam satu dua hari ini sudah ada perbaikan. Artinya perubahan normal kembali. Ini yang senang kita usahakan. Dari kemarin kita langsung kontak ke Direktur Raksistik di Cine Migrasi untuk minta dibantu dari sana juga perbaikannya. Dan sampai tadi malam mereka terus kerja. Sampai tadi pagi juga. Dan tadi siang sudah dapat informasi sudah ada improve lah 45 persen. Mudah-mudahan dalam waktu ya satu dua hari ini sampai besok mungkin kemudahan sudah ada.